Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di ICF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video sepele yaitu ganti oli di Vega ZR Jupiter Z dan keluarga Yamaha lainnya nah ini ya Vega ZR kemudian alatnya cuma dua kalian bisa persiapkan ya T12 tuh T12 sama tang nah baut tabnya itu dimana disini temen-temen nih lihat kan nah ini nih oke ya kita tab dulu pakai T12 Wuh enggak ada olinya temen-temen Aduh gila ini masa enggak daulinya gila guys guys ini enggak ada olinya kalau seperti ini untung enggak Hai gancet ya ini Hai tuh habis Hai gila ini Hai Oke ya Nah ini perhatian buat para pengguna motor oli itu sangat penting temen-temen kalau seperti ini ibarat manusia tanpa darah apa yang terjadi tanpa darah mati temen-temen nah ini sebentar lagi harusnya mati temen-temen gancet ya di bagian piston dengan burungnya karena tidak terlumasi oleh oli nah itu oli itu sangat penting kalian cuma amur 50.000 untuk ganti oli tetapi kalau nanti ini atau nyervis kerusakan yang disebabkan kehabisan oli itu bisa nyampe 400an ribu temen-temen itu pun barangnya KW Oke jadi jangan sepilihkan oli Oke setelah terkulas kalian bisa semprot dari sana atau eh enggak jemprot silahkan yang penting terkulas ya sampai tuntas kita pasang dulu gila ini temen-temen ini cuma Hai di buat jalan doang ini enggak pernah di cek olinya ya Hai Nah untuk cek oli itu jangan mematok perbulan kalian patok di speedometer ini kan ada kilometernya nah ini kalian patok di kisaran 1200an temen-temen Oke ya Nah kalian bisa lihat di speedometer oke jadi seperti itu jangan mematok di tiga bulan baru ganti Iya kalau kalian motorannya itu cuma dekat-dekat kalau jauh jauh tiga bulan kok baru ganti Nah itu pasti motornya cepat rusak Oke kemudian kita lepas ini ya Pak apa tutupnya Aduh tangan kiri nggak kuat temen-temen nah oke kemudian masukkan corong seperti ini lalu olinya dimasukkan nah Vega Shatter ini olinya 800 ya temen-temen ape where Aduh tangan www.sisterya.com Oke ya, kemudian kita tutup Oke ya, jadi seperti itu Nah, kesimpulannya adalah Jika kalian mau mengganti oli Itu jangan berpatokan di bulan Ketika 3 bulan baru ganti Sedangkan kalian motoran atau naik motor itu Jauh-jauh Nah, itu pasti akan merusak mesin kalian Lihatlah di speedometer teman-teman Idealnya di seribuan nih teman-teman Kalau sudah seribu, kalian cek Olinya Dengan catatan, mesin itu tidak kebul Maksudnya di knalpot ini Itu kering ya, tidak kebul Ketika kebul itu belum ada Seribuan itu harus di cek Nah, kalau kering seperti ini Itu berani untuk Mengambil seribu Ini loh, seribu maksudnya Ini loh Ini kan 92 ribu ini teman-teman Nah, kalian bisa Baca sendiri dan Kira-kira saja Oke, jadi seperti itu Oke, cukup sekian video dari saya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa di lain kesempatan Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati